Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah menyaksikan video seminar poster skripsi kami dengan judul Karakterisasi Agregat Serat Alami dan Aplikasi Desai Cetakan untuk Betan Apung. Di sini tim kami terdiri dari saya, Syarif Nur Aini, dan juga rekan saya, dan selama proses pengerjaan skripsi ini dibantu dan dibimbing oleh Pak Fandi Angga Prasestia SSIMSI dan juga Tri Edy Susanko STMT. Yang melatar belakangi pengambilan topik skripsi kami, karena di Indonesia teknologi beton sudah sangat masif inovasinya, baik itu untuk aplikasi air maupun aplikasi darat. Dalam aplikasi air sendiri, biasanya menggantikan beton struktural yang sangat mahal untuk pembangunan dermaga atau jati ini sendiri. Maka dari itu adanya inovasi berupa beton apung, dan kami ingin inovasikannya dengan desain mencatakan berongga dengan ukuran 23 x 16 x 7 cm titik, dengan 6 rongga. Kemudian untuk mengurangi beban dari konstruksi yang ada di atas beton apung itu sendiri, kami ingin meneliti juga dari adanya beton ringan untuk aplikasi di daratnya. Maka dari itu kita membuatnya dengan bahan-bahan yang sangat mudah kita temukan di sekitar kita, berupa batu apung dan juga serat alami, yang kita kenal sebagai limbah organik yang jarang termanfaatkan, seperti sekampadi, serbuk kayu, dan juga kampas tepul. Kemudian ditinggal dari latar belakang, di sini kami menemui beberapa pertutuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh variasi agar-agar alami, terhadap daya serap air, porositas, dan identitas beton itu sendiri. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui pengaruh variasi agar-agar alami, terhadap nilai kuat tekan beton itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana performance dari desain setakan beton apung, bagaimana yang akan diaplikasikan pada belaya perairan atau pada demokan atau jetting. Untuk metode lagi penelitian yang sudah kami lakukan, pada metode pembuatan beton ringan, jadi ke awalnya kita mempersiapkan semua alat dan bahan, kemudian kita mencampur agregat halus, yakni pasir dan juga serat alami, sebelum nantinya kita tambahkan di dalam semen yang sudah ditambahkan, superplasticizer dan juga air. Kemudian kita aduk hingga homogen, kemudian menambahkan agregat kasar berupa batu apung. Setelah itu kita lakukan penimbangan mortal, dan kita tambahkan juga foaming agent untuk memberi porositas dalam beton untuk memperingan, dan setelah itu kita timbang adonannya setelah penambahan CLC tersebut. Kemudian kita cetak adonan tersebut, dan kita lakukan curing dan uji, seperti uji dan cintas, asas dan juga kuat tekan yang sangat penting untuk menentukan kualitas dari beton ringan itu sendiri. Kemudian untuk metode dari lagi yang kedua, yaitu untuk mendesain cetakan setelah apung yang berenggara, di mana melakukan semua persiapan alatnya, terus mencampurkan men, AC dan regal ditampurkan, terus ditambahkan SP, kemudian menimbang mortal untuk menghitung densitasnya, kemudian dicetak ke dalam cetakan yang beronggah, kemudian dilakukan ring dan uji, sama halnya seperti bahkan metode tersebut. Kemudian untuk hasil sementara yang sudah kami lakukan, awalnya kami membuat beton ringan, dengan komposisi substitusi 50% serat alami untuk menggantikan pasir sebagai agregat halus. Akan tetapi masih belum berhasil dan sangat rapuh ketika dikeluarkan dari cetakan. Maka dari itu kita menggunakan komposisi 10% serat alami untuk mensubstitusi pasir, karena kita mengacu pada penelitian Pak Mulyadi dalam pembuatan bata merah. Maka dari itu kita menggunakan 10% penggunaan serat alami tersebut. Kemudian untuk performansi forming agent CLC yang sudah kita lakukan itu, ada serbu kayunya itu sebesar 53%, kemudian ampas tebut 76% dan setampagi 59%. Performansi forming agent ini didapatkan dari masa setelah penambahan forming agent dibagi masa sebelum penambahan, masa mortar sebelum penambahan forming dikali 100%. Ini akan menunjukkan performansi forming agent terhadap pembuatan bata ringan. Kemudian dalam pembuatan desain cetakan untuk beton apung ini sendiri, kami sudah membuatnya dengan ukuran 23 x 16 x 7 cm kubik, dan masih belum terapun. Hal ini dikarenakan kita tidak memperhitungkannya di awal, karena densitas teoritis yang sudah kami hitung sekarang, itu masih belum mencapai, masih belum dibawah 1 gram per cm kubik, sehingga masih tidak terapun. Dan kemudian dilakukan uji densitas. Di sini uji densitas dilakukan dengan desain cetakan 5 x 5 x 5 cm kubik, yang untuk variabel pertama yaitu ada pahlaw yang terperasuk amperi, dan yang ketiga ampas tepul. Untuk antaranya variabel beton normal, di sini kita mengajukan pada permohonan SNI, di mana tahun 2012 dan didapatkan densitas teoritisnya, dan untuk densitas pada hari ke-7, untuk yang ampas tepul di sini densitasnya masih di atas 1 gram cm kubik. Dan untuk yang beton normal, 2,2 gram cm kubik. Kemudian pada hari ke-14, ampas tepulnya pun masih 1,075 cm, di atas 1 gram cm kubik. Kemudian pada hari ke-28, ampas densitas sampas tepul itu akhirnya di bawah, densitas saja yaitu 1 gram per cm kubik. Kemudian uji selanjutnya itu uji kuatetan, di mana yang sudah dijelaskan oleh Saurifat, komposisi 50% dan 10% saat alami yang kami gunakan itu sangat rapuh. Pada saat dilakukan kemudian kuatetan dalam variabel waktu, hari ke-7. Kemudian untuk nilai kuatetan pada beton normal, sebesar 9,473 MPa. Dan nilai kuatetan ini sangat jauh dari ketentuan pada persembahan S&E 76-56 tahun 2012. Dan didapatkan sebuah kesimpulan sementara, yaitu di mana kuatetan beton ringan pada komposisi 10% dan 50% pada variabel hari ke-7 itu masih sangat rapuh. Kemudian semakin besar persentase saat alami, maka nilai kuatetan juga ke-7. Terus yang terakhir di mana jenis beton ringan yang kita menggunakan CLC sebagai komi agent dengan penamaan AGK terat alam ini merupakan jenis low density conflict. Dikarenakan masa jenis yang berpisah antara 0,24 sampai 0,8 gram per sentimeter nilai kuatetannya sebesar 0,35 sampai 6,9 MPa. Dan pada penelitian ini kami baru mencapai proses 30%. Maka dari itu perlu dilaksanakan rencana selanjutnya. Yang pertama kita ingin membuat berkumpulan dengan komposisi yang baru, yakni 1 banding 3, di mana rasionya untuk semen sendiri 1,25, kemudian agregat kasar berupa batu apung 0,75 dan juga agregat halus sebesar 1 rasionya di mana 5 persennya nantinya kita substitusi dengan menggunakan serat alami. Nantinya kita akan uji daya serap air, densitas, porositas dan juga kuatetan sesuai dengan variable waktu yang sudah kita tentukan. Kemudian kita juga akan membuat desain catakan baru untuk pengujian beton apung ini sendiri agar nantinya bisa menghitung densitas praktis yang dapat mengatung pada perairan. Kemudian kita juga masih akan mengujikan 10 persen beton dengan 10 persen selat alami pada usia 28 hari karena menurut kami nantinya usia tersebut beton sudah pada usia matang. Maka dari itu kita ingin mengujikan kembali. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk menyaksikan video kali ini. Doakan agar skripsi kami berjalan dengan lancar. Apabila ada masukan, silakan tulis di komen. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.